Aku lagi pingin banget action, lagi pingin banget. Kenapa? Aku lagi pingin banget action, lagi pingin banget. Kenapa? Karena mungkin aku selama ini shooting drama udah horror, udah jadi anak baik, jadi anak yang brutal. Nah dimana kan brutal banget ya, brutal anak broken homes segala macem udah peran kanker gitu, udah. Jadi aku lagi pingin action yang bener-bener action gitu. Dan aku emang bener-bener, aku selesai ini semua, aku mau latihan fighting, bener-bener latihan fighting. Karena fighting itu buat aku itu sesuatu kebetulan yang harus dimiliki misalnya seorang actor ya. Karena setiap adegan jatuh ini, terus segala macem itu kan basic-basic dari fighting ya. Kadang kita ada yang salah jatuh lah, segala macem, tersebut udah makin yang fighting pasti semuanya. Tapi kamu pernah ada dasar mungkin dulu karena itu varian teknologi lah tau kenapa ya bela diri? Bela diri. Nah sekarang aku lagi pingin yang bener-bener, gak tau nih aku, apa latihan bela diri apa, yang bener-bener fighting gitu. Aku aja masih belum tau apa yang lagi cari-cari sih, mudah-mudahan. Kenapa sih tertarik banget sama action? Karena kadang, enggak kadang sih kebanyakan, aku mikir apa satu hal yang kita harus bisa lakuin sendiri. Karena kan rata-rata kalau misalnya ada film fighting atau segala macem, kita selalu digantiin sama stand-in. Kenapa gak kita sih yang mainin sendiri gitu. Nah itu kan harus kitanya yang bisa gitu. Dan rata-rata pada gak bisa gitu yang emang bener-bener kalau yang berbahaya sama stand-in. Nah aku lagi coba pingin gimana kalau misalnya aku bener-bener lakuin semua itu sendiri supaya aku tau perasanya jadi stand-in dan fighting yang bener-bener keren itu seperti apa yang berbahaya itu seperti apa. Tapi kan kalau misalnya kita nyunggu dan latihan kita yang udah bisa, yang berbahaya kan itu bener-bener. Terima kasih.